Kalau yang satu ini, saudara, ada pemburu madu liat di Jember, Jawa Timur, kebanjiran pesanan sejak dua bulan terakhir. Kebanyakan, madu dipesan oleh para peternak sebagai asupan nutrisi bagi sapi-sapi mereka. Madu liar di desa Kencong, Jember, Jawa Timur adalah jenis madu apis dorsata yang dihasilkan dari lebah liar jenis gung yang biasa hidup di kawasan hutan tanaman tropis seperti pinus maupun pohon jati. Saran madu hasil buruan biasanya dikumpulkan dalam satu wadah untuk diambil madunya dan dikemas dalam botol dengan ukuran yang berbeda-beda. Namun sudah dua bulan terakhir, pesanan madu liar di desa Kencong ini meningkat hingga 30%. Pesanan justru datang dari para peternak sapi. Para peternak biasanya mencampurkan madu dengan air atau jamu untuk sapi. Mulai ada wabah dari sapi ini, orang ngesan biasanya untuk jamu, jamu sapi. Ada yang dicampur dengan pon-pon biasanya. Jadi lebih dari biasanya untuk skala pasar itu sampai terkurang kalau itu besok tanaman. Apa bedanya madu? Yang jadi perbedaan adalah di ternak dia bukan dari nektar tapi dikasih pakan. Nah itu yang membedakan, itu kurang bagus. Kalau orang punya diabetes biasanya dia akan tambah ini, tambahlah penyakit. Karena memang dari sanatnya atau asal-usulnya dia bukan dari nektar bunga. Sedangkan di liar kebanyakan itu memang dari nektar. Para peternak sapi percaya madu dari lebah, gung, mengandung nutrisi, glukosa, dan fruktosa yang bisa menjaga daya tahan tubuh sapi. Sehingga terhindar dari penyakit mulut dan kuku serta meningkatkan napsu makan. Untuk mutegah penyakit masalah sekarang banyak penyakit. Di sekitar sini memang banyak Pak yang terkena virus PFK. Ini setiap minumnya pakai madu. Setiap hari dikasih berapa kali? Minum, mbak. Dua kali. Dua kali minum. Ini setelah dikasih madu, makannya berkurang atau biasa saja? Pertambah. Pertambah ya, napsu makannya? Napsu makannya. Hingga kini, kasus penyakit mulut dan kuku pada ternak masih banyak ditemui di desa Kencong sehingga para peternak memilih mencegahnya dengan memberikan asupan nutrisi hingga rutin membersihkan kandang. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.